assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-temanku semuanya welcome back to my youtube rahmatso channel nah oke guys pada kesempatan kali ini saya lagi ngarit ya ngarit pakan untuk ternak saya nah jadi guys pada kesempatan sore kali ini itu saya bikin video untuk teman-teman yang suka ngarit juga untuk selalu waspada di musim hujan ya selalu pakai sarung tangan dan juga pakai sepatu guys nah karena disini itu saya baru menemukan seekor kelabang nah ini ya bisa kalian lihat ya ini kelabangnya ini benar-benar besar banget seumur-umur saya lihat lapang yang gede itu baru ini guys sudah sering lihat sebenarnya guys tapi ini 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 tuh yang eh bener-bener gede banget ini bisa kalian lihat ya nah ini guys penampakannya guys saya nggak tahu dia masih hidup atau sudah mati ya tapi kelihatannya sih masih hidup guys karena daun ini kan tadi terbalik ya dan saya mau ambil rumput ini untuk saya ikat saya bawa pulang ternyata setelah daun ini terbalik betapa terkejutnya ada seekor kelabang di sini ya pokoknya teman-teman yang buat sobat ngarit semuanya ya selalu jaga kondisi kalian selalu pakai safety ya pokoknya pakai keamanan semuanya karena musim hujan ini tuh kita nggak tahu ada berapa banyak hewan-hewan seperti ini ya baik kelabang kalat jengking ular yang ada di sekitaran seperti ini ini di tempat-tempat yang lembab tempat-tempat yang basah ya Nah di aliran seperti ini aliran air ya yang karena tadi malam hujan deras guys pokoknya temen-temen harus waspada sobat ngarit semuanya harus waspada ini kelabangnya ini gede banget selalu jaga kondisi ya ini kalau kita digigit guys ini tuh rasanya seperti kena api guys ya ini tuh rasanya enggak beda jauh sama di sengat lebah ini gak beda jauh sama di sengat lebah jadi temen-temen hati-hati semuanya kelabangnya bukan sebarangannya kita sudah tergigit waduh enggak tahu lagi rasanya guys bisa demam malah ya ini jadi ini info aja buat temen-temen ya yang sobat ngarit semuanya sobat peternak ya kalau mau ngarit rumput mau ambil rumput silahkan pakai pakaian yang tebal dan juga sang tangan dan pakai sepatu juga nih pokoknya intinya safety ya karena itu kelabang ini bukan sembarangan kelihatannya kecil tapi kalau kita tergigit ya itu sudah bisa demam guys jadi seperti ini ya semoga bermanfaat untuk infonya jangan lupa like comment share and subscribe saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati